Atta Halilintar tanggung malu dihujat netizen satu Indonesia terkait sindirannya ke Fuji Utami Putri alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir Putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Farouk dan Anovial Asmik itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Selain itu banyak tokoh publik tanah air yang menggunakan kamera digital untuk mengabadikan momen, tak terkecuali Aliah Masaid dan Fujianti Utami alias Fuji. Sebelumnya, nama keduanya kerap disandingkan karena hubungan masa lalu Fuji dengan Tarik Halilintar yang kini telah menjadi suami Aliah Masaid. Aliah Masaid diketahui membawa kamera Ricoh GR3 dalam perjalanan bulan madunya ke Italia. Di sisi lain, kamera tersebut memiliki pesaing unggul, yaitu Fujifilm X100V yang rupanya digunakan oleh Fuji. Fuji sendiri baru membeli Fujifilm X100V pada Januari 2024. Hal ini terungkap dari unggahan Instagram Al-Fujififasyon, di mana adik Fadli Faisal tersebut memegang kotak hitam berisi kamera Fujifilm X100V. Jika dibandingkan harganya, kamera Ricoh GR3 milik Aliah Masaid terbilang murah, yaitu antara Rp16 juta hingga Rp18 juta. Sementara itu, kamera Fujifilm X100V milik Fuji dibanderol dengan harga sekitar Rp31,5 juta. Untuk spesifikasi lengkapnya, berikut ini perbandingan antara Ricoh GR3 dan Fujifilm X100V, selain itu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji berada.